Salah satu hal yang dikritik TikToker Bima Yudho Saputro adalah kondisi megaproyek Kota Baru yang mengkrak hingga saat ini. Beginilah kondisi bangunan megaproyek Kota Baru Lampung yang dikritik TikToker Bima Yudho Saputro. Puluhan tahun terbengkalai kawasan lahan pembangunan Kota Baru kini dalam kondisi rusak. Banyak kerusakan yang tampak jelas pada bangunan proyek Kota Baru yang menelan anggaran 1,2 triliun rupiah. Padahal di wilayah ini digadang-gadang bakal menjadi kawasan pemerintahan baru Provinsi Lampung. Yang juga menuai kritikan adalah pembangunan jalan di Lampung. Di Kabupaten Tanggamus, Lampung misalnya, lantaran tak kunjung diperbaiki, warga bersama polisi melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Kondisi jalan lalu lintas di jalan lintas kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Lampung ini sudah rusak parah sehingga kerap menimbulkan kecelakaan. Perbaikan dilakukan dengan menutup sementara jalan yang berlubang. Warga berharap dapat dilakukan perbaikan secara permanen. Kurang lebih 2 tahun, Pak, kalau untuk rusaknya, Pak. Misalnya begini, Pak, kami juga berterima kasih kepada organisasi yang terkait, dengan media yang terkait, ya atas perbaikannya jalan ini boleh berlubang sementara. Tapi untuk penumpannya kami minta diperbaiki, Pak, untuk ketingkat provinsinya, Pak.